Dan ketika kamu menang itu sempat kepikiran gak nih kalau Oma lihat gimana? Aku yakin dia melihat, jadi dia gak kepikiran. Aku yakin dia melihat. Terus kamu membayangkan Oma ngapain ketika dia melihat kamu menang? Gue pasti happy, bangga banget pasti. Itu yang salah satu hal yang diarahkan Oma waktu kamu kecil? Iya, dulu kan kayak dipaksa gitu nyanyi-nyanyi terus. Aku menolak dulu waktu masih kecil. Dulu waktu kecil nolak sampai ikut idol aja di kata-kata. Tapi sekarang justru kamu malah ikut? Sekarang kemauan sendiri. Benar Hanna cuma karena mencari tantangan atau ingin memberikan sesuatu buat Oma? Lebih karena masa depan sih aku pengen di musik. Memang ternyata ada passion banget di situ. Bahwa yang dulu dipaksain sama Oma? Dulu masih belum tahu apa yang aku suka di musik. Cuma suka nyanyi di kawar mandi doang. Kalau sekarang udah tahu apa yang aku suka, terus udah punya target sendiri. Targetnya bahwa mau apa kamu? Bikin-bikin musik, bikin karya. Terus sukses. Terus sukses. Kayak siapa sukses? Kamu ingin bikin karya yang kayak apa sih? Karya... Kayak apa ya? Banyak sih kalau Indonesia ada dewa, ada kayak slang. Kayak itu. Banyak-banyak. Idolanya sih. Yang berikut. Ini ada foto kamu sama Maesha. Salah satu rekan kamu di Idol, dan ketika kalian tuh di kolaborasi ya, duet gitu. Banyak yang ngeliat kayak, wah ada yang beda gitu kemistrinya antara kamu dan. Emang ada apa-apa sih sama kamu? Enggak ada sih, temenan aja. Temenan aja? Kamu, kan udah umur... 24. 24 ya. Kalau cewek tuh, Maesha ini masuk ke dalam kategori yang kamu suka gak sih? Kamu cari yang kayak apa sih? Kalau aku yang penting nyambung. Karena orangnya rada aneh kan? Jadi kamu ngobrol tuh harus nyambung. Ada freak-freak gimana gitu. Oh, ada temen kamu yang bilang kamu random banget gitu ya. Terus random apa sih? Enggak bisa dijelasin. Nanti akan... Akan keluar dengan sendirinya. Sekali bilang kamu adalah orang yang santai banget kalau mau tampil, biasanya push-up-push-up aja gitu. Segitu santainya apa sebenarnya itu outlet stress? Sebenarnya itu sakingnya gak santainya ya. Tapi mukanya pinter nutupin. Oh gitu? Santai banget. Oke, sekarang ini kamu lagi stress atau lagi santai? Ini sebenarnya deg-degan nih. Kenapa deg-degan? Kenapa deg-degan? Kenapa? Sering liat nih, soleh. Aku pikir kamu, aku mengingatkan dengan omamu gak ya? Oke, sekarang kita... Maksudnya tiger oma gitu ya kan? Iya bener gak sih? Oma kamu tuh tiger oma? Tiger oma tuh gimana? Yang harus... Iya, iya, kayak gitu. Maka eventius gitu? Iya, dikit. Oke, sekarang kita mau deg-degan ya. Ini hasil latihan yang di omanya dulu. Harus dia latihan ini segala macem, segala macem. Ini hasilnya salah satunya. Kita minta challenge dia menyanyikan lagu Tulus, Hati-hati di jalan. Dengan berbagai genre ya. Ada jazz, rock, dan reggae. Yang pertama, silakan Daniel. Yo, yo. Terus. Sekarang Alvin pertanyaan. Kalau misalnya superhero, kamu tuh ngefans sama superhero siapa? Karakter-karakter superhero yang ada nih. Kamu tuh paling suka sama karakter superhero siapa. Di luar juga boleh. Boleh dong. Aku ini... Spiderman. Spiderman. Kenapa Spiderman? Kenapa Spiderman? Kayak keren ya? Keren, atau karena mirip-mirip kamu dia? Kan pake topeng. Oh, pake topeng. Ya, gak mirip kamu. Sih kehidupan Spiderman mirip kamu? Enggak sih, dia sukanya santai gitu loh. Oh, karena santai, zik. Bisa name-flok. Nah, yang berikut ini juga punya kegemaran akan action figure ya. Dia bahkan punya gemar-gemar komik, koleksi, segala macem itu ya. Kita akan tanya-tanya karena kemarin juga dia baru nonton bareng mantan pacar. Kita lihat dulu. Kita panggilkan Marcelino. Marcelino Lefran, aktor dan model berusia 48 tahun ini mengawali karir sebagai pemenang di pemilihan top guest aneka Yes tahun 1992 dan menjadi juara pertama di ajang Asian Model Search di Jakarta pada 1994 hingga pernah menjadi komikus pemain sinetron salah satunya berjudul beda dari tahun 2000-an. Mantan atlet judo yang pernah meraih juara satu ke jurda Manado tahun 1988 ini pernah menikah dengan Dewi Reiser pada Juli 2007 dan dikaruniai dua anak bernama Brinette Lefran dan Jevis Lefran namun bercerai setelah sembilan tahun menikah. Marcelino menjalin hubungan baik dengan mantan istri bahkan mantan pacarnya Angelina Sondak yang pada 29 Mei kemarin ditraktir Marcelino nonton film bareng. Bagaimana cara Marcelino menjaga hubungan baik dengan mantan-mantannya? Dan apa alasan Marcelino betah menduda? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Terima kasih telah menonton!